Welcome to my channel berjumpa lagi dengan digeber saja kali ini kita kedapatan vario 125 mogok ya bos ini pengapian bagus kelistrikan bagus nah gak usah pusing pusing bos apa penyebabnya nih contohnya ini kompresi gak ada ya untuk memastikan kompresi gak ada kita bikin caranya soalnya ini kalau bongkar terus gak hidup kan repot juga salah prediksi kan repot juga ayo kita ngetes dengan yang paling akurat ya bos ya sebelum kita bongkar nih bos kita topkan dulu ini topnya ya bos ya ini topnya nah kalau ada ponjolan sini lurus udah kesini itu sudah top top kompresi ya dimana top kompresi itu posisi clip adalah bebas tidak ada celah sedikitpun oke setelan clamp juga oke bos ya nah sekarang kita masukkan tadaaa selang ini bos selang ini berfungsinya seperti ini bos kita masukkan ke lubang busi ya sebelumnya kita buka dulu lubang businya kita masukkan ke lubang busi nah disini ada karbocleaner bos oke selain pembersih karbocleanernya juga berfungsi untuk mengecek kompresinya bos oke kita lihat sebelumnya kita lepas dulu bagian kenalpotnya ya bos ya nah ini posisinya top ingat kawan posisinya top kompresi dimana clip itu tertutup semua atau bebas ya bos ya dan piston berada di atas untuk memastikan kalau mesin motor vario 125 ini hilang kompresi kayak gini ya bos ya dia kalau kurang kompresi masih bisa hidup tapi kalau hilang dia gak bakal bisa hidup ini karbocleaner kita suntik karbocleaner ini kita cerot oke bos ya kita lihat ini lubang kenalpotnya bos ya ini langsung nyocor bos langsung nyocor ini langsung nyocor ya kemungkinannya apa kemungkinan besar atau 99% clip buang ini terbuka ya meskipun sudah dalam posisi top harusnya dirapat atau tidak ada kebocoran dan kompresi nah inilah penyebab motor ini jadi mogok semua bagus bos semua pengapian kelistrikan dan full pump itu semua oke oke kawan ya kita pastikan sebelum membongkar alangkah baiknya kita cek sekali lagi oke bos oke setelah kita bongkar ini penampatan yang terjadi kawan kita oke coba lihat ini ya keraka begitu banyak kawan ya inilah yang inilah yang terjadi pada vario 125 volt ini kawan kita let's see itu ada lubang ya ada lubang ada lubang pada bagian klep X nya ya kawan ya inilah penyebab motor ini tidak bisa hidup dengan pengapian yang bagus kelistrikan yang oke dan full pump yang dengung kita lihat sini kawan ini ya ini ada tahap ini tahap ini bisa masuk dan nyelip ya kawan ya inilah yang membuat dia renggang ada benda terlarang masuknya karena di dalam bloknya Oke inilah penyebab motor ini tidak sudah hidup Mari kita ekstruksi kita bersihkan dulu dan skir ulang Oke kita sudah pasang ya kawan ya coba kita lihat kita sudah skir udah tidak memvideokan skirnya karena waktu akan memakan yang sangat lama ya kita topkan posisi klep bebas nah ini klepnya ke tutup semua ya kita masukin halnya tekan ya apakah dia masih loncor semprot ya kita semprot ini enggak ada yang keluar itu sudah normal maka kita hidupkan dulu oke kita tinggal hidupkan ya udah hidup ya kawan ya tinggal pasang radiator semoga bermanfaat kita matikan dulu udah hidup ya tinggal pasang radiator jadi itulah penyebab motor vario ini mogok semua bagus kompresinya yang kosong atau nol penyebabnya adalah filter udara filter udara yang udah begini ya ini bisa masuk ke throttle body dan melewati clap in dan sayangnya dia tidak bisa melewati clap X dan ganjal buat kawan-kawan hati-hati ganti saja ya kawan ya jangan pernah di bikin kayak gini lagi ya kawan ya oke semoga beruntung motor-motor anda vario jangan lupa like subscribe oke bos kita tinggal pasang kenal pot dan air radiator berada di radiator coba saya thank you you share